Minang kata reka pikir nyumponan kebutuh masyarakat karena transportasi lebaran, PT. Kareta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung, Nata Harkun, 180 hiji kareta dinahak, min 10, tepikah H plus 10 lebaran, tepikah ayona pesanan tiket kareta lebaran ngahontal 50, tepikah lewiti, 80 persen. Di Sabrak H min 10, tepikah H plus 10 lebaran 2018, PT. Kareta Api Daerah Operasi 2 Bandung, nyegahkan 180 hiji kareta keangkutan lebaran. Opat diantaranya mengerupa kareta tambahan. Humas PT. K. Idaop 2 Bandung, Joni Martinus ngebrehkan, terrancangna pihakna bakal nambahan, genep persen, tina jumlah kareta nudita taharkan ku PT. K. Idaop 2 Bandung, dina usum lebaran dina tahun iya. Ari kapasitas tempat diuk naik 2 persen, tina genep puluh 8 ribu, jadi 70 ribu sapwe. Daop 2 Bandung akan mengoperasikan 91 kereta, 4 diantaranya adalah kereta api tambahan untuk akutan lebaran tahun ini. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, ada peningkatan sekitar 6 persen dari jumlah kereta yang kita operasikan. Di tahun kemarin itu ada 86 kereta yang beroperasi, maka di tahun ini ada 91 kereta yang kita operasikan di masa akutan lebaran. Sedangkan untuk kapasitas tempat duduk, kami tahun ini ada kenaikan 2 persen dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Prak-prakan mesen tiket kareta lebaran di Pitembeyan, Tisaprak tanggal 25 Februari 2018. Tepika Ayona, tiket kareta pasundan Kiara Condong, Surabaya, Kahuripan, Kiara Condong, Blitar, Kuto Jaya, Kiara Condong, Kuto Arjo, Sarta Malabar, Bandung Malang, Payu Diparesen, Lewi, Tisa 80 persen. Hari tiket kareta Argo Wilis, Turangga, Harina, Lodaya, Jeng Ciremei, Karere Anena masih kurang di 50 persen. Budi Hartati, Bandung TV